Mengandalkan kekuatanmu sendiri Tetua klan kedua Tang Tian menganggupkan kepalanya, matanya mengungkapkan ekspresi kekaguman, Yan San, kamu berbakat dan berwawasan luas. Itulah mengapa tetua klan Shen Hong menyukaimu. Tapi, Su Yun saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia memiliki batu abadi dan kristal surgawi. Jika saya tidak salah, kekuatan Gaib Raja juga ada di tangannya. Jika Anda bertarung dengannya, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Ketika Tang Tian mengatakan itu, ada keributan. Apa, kekuatan Gaib Raja juga ada di tangan Su Yun? Aku ingat, selama pertempuran di puncak Wu Suang Jue, dikatakan bahwa pasukan Gaib Raja direnggut oleh tak terbatas. Jika Su Yun tanpa batas, maka pasukan Gaib Raja pasti ada di tangannya. Ya Tuhan, orang ini memiliki kristal surgawi dan kekuatan Gaib Raja, dua harta yang luar biasa ini, dan batu abadi untuk meningkatkan bakat dan kultivasinya. Betapa menantang surga dia, saat ini dia tidak punya cukup waktu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang ambisius dan kejam. Jika kita tidak memadamkannya sekarang, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Orang ini terlalu menakutkan. Kita harus menghancurkannya saat dia masih tumbuh. Semua orang berdiskusi, semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Tapi orang ini sedang bersembunyi di Blossom Heart Valley. Blossom Heart Valley tidak bisa dianggap enteng. Meskipun kekuatan mereka tidak dianggap kuat, mereka memiliki hubungan yang baik dengan sekte lain. Bahkan murid sekte pedang abadi kami telah menerima kebaikan dari Blossom Heart Valley. Jika kita pergi dan memintanya sekarang, apakah kita bisa mendapatkannya? Tetua klan kesebelah Xiao Zhengming berkata, Bagaimana bisa Blossom Heart Valley melawan kita untuk orang jahat seperti itu? Murid tertua Shen Hong tidak mengerti. Mungkin mereka akan melakukannya. Tanpa menunggu sesepuh klan lain dari sekte pedang abadi untuk menjawab, Su Yang Nian menyelah. Tatapannya yang acu-ta'acu menyapu semua orang, dan bibirnya yang layu bergerak, menurut apa yang aku tahu, Su Yun dan Pilking of Blossom Heart Valley memiliki hubungan dekat. Ketika Su Yun diracuni, itu adalah Pilking yang secara pribadi merawatnya setiap orang harus tahu bahwa Pilking of Blossom Heart Valley telah mengejar jalur pengobatan sepanjang hidupnya. Dia tidak tertarik pada hal lain. Agar dia bisa merawat seseorang secara pribadi, seberapa pentingkah orang itu baginya. Dari apa yang saya lihat, jika ada di antara Anda yang memintanya, Anda pasti tidak akan berhasil. Oh. Tang Tian mengangkat kepalanya, menatap Su Yang Nian untuk beberapa saat, dan berkata, kalau begitu menurut rencana tetua Su. Bagaimana menurutmu kita harus berurusan dengan Su Yun, binatang buas ini? Ini sangat sederhana. Sudut mulut Su Yang Nian terangkat saat dia tertawa. Kemudian, dia bertanya, bukankah Su Yun memiliki Heavenly Crystal dan Monarch Occult Force? Kata-kata ini seperti lampu yang terang di malam yang gelap, menerangi banyak orang. Semua orang tiba-tiba mengerti. Tang Tian menundukan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, Blossom Heart Valley tidak mudah untuk dihadapi. Mungkin melakukan ini akan menodai reputasi sekte pedang abadi saya, tetapi demi pembalasan tetua klan Shen Hong, saya tidak akan ragu. Feng Jian segera bawa orang-orang dan sebarkan berita bahwa Su Yun tak terbatas, dan memiliki kristal surgawi, batu abadi, dan kekuatan gaib raja. Juga, beritahu dunia bahwa Su Yun ada di Blossom Heart Valley. Pada saat itu, akan ada banyak sekali sekte yang datang ke Blossom Heart Valley untuk menuntut Su Yun. Meskipun Blossom Heart Valley dapat memblokir satu atau dua, mereka tidak akan memblokir tiga atau empat. Ketika mereka tidak bisa menahan dan menyerahkan Su Yun, itu akan menjadi waktu bagi sekte pedang abadi kita dan keluarga Su untuk bergerak. Ketika Feng Jian dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka berbinar. Aku akan mematuhi perintah tetua kedua. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi untuk membuat pengaturan. Tunggu. Saat ini, Su Yang Nian berteriak lagi. Feng Jian menatapnya. Su Yang Nian berkata dengan tenang, berita ini perlu disebarkan, tetapi ada berita lain yang perlu disebarkan lebih jauh lagi. Su Yun adalah tanpa batas, tetapi Ki tanpa batas adalah Ki Iblis, dan kemungkinan besar seseorang dari benua Iblis. Beritahu dunia yang Blossom Heart Valley menyimpan Iblis, dan itu adalah kejahatan Ke Ji. Biarkan mereka dengan patuh menyerahkan Iblis itu, atau mereka akan menjadi musuh dengan seluruh benua bela diri langit. Dengan itu, Feng Jian segera mengerti. Su Yang Nian baru saja mencari alasan untuk sekte yang mencari masalah dengan Blossom Heart Valley. Dengan alasan ini, siapapun bisa mencari masalah dengan Blossom Heart Valley, karena mereka berdiri di jalan yang benar. Feng Jian menganggup dan segera pergi. Terima kasih, penatua kedua, karena telah membalaskan dendam guru. Murid Shen Hong membungkuk lagi. Pembalasan harus dilakukan, tetapi kamu tidak boleh dibutakan oleh kebencian. Tang Tian berkata dengan acuh tak acuh, tapi tatapannya rumit saat dia menatap Su Yang Nian. Perjalanan kembali ke Blossom Heart Valley sangat panjang, tapi Su Yun tidak berhenti sedetikpun. Dengan kecepatan pedang terbangnya, setelah setengah bulan, dia akhirnya mencapai lembah hati bunga. Di pintu masuk Blossom Heart Valley, orang-orang yang datang dari jauh mencari obat untuk menyembuhkan penyakit mereka masih berbaris dengan tertib, menunggu murid-murid Blossom Heart Valley mengobati mereka. Gui Mojue berdiri di pintu masuk lembah, berpatroli. Ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan setiap hari. Dia harus memastikan bahwa setiap murid sepenuhnya fokus dan tidak mengendur sedikitpun. Kalau tidak, jika ada masalah, merusak reputasi Blossom Heart Valley adalah masalah kecil, tetapi kehilangan nyawa pasien adalah masalah besar. Gemerincing. Saat itu, sebuah suara keluar. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria mengenakan pakaian ahli pedang hitam, tubuhnya berlumuran lumpur, tampak seperti dalam keadaan menyesal, tiba-tiba turun dari langit. Dia terengah-engah, memegang pedang hitam pekatnya, dia terhuyung-huyung menuju pintu masuk lembah. Tuan Su Yun. Gui Mojue menoleh, ekspresinya terkejut, dan segera berlari. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Su Yun? Cepat, seseorang datang dan bantu. Teriak Gui Mojue dengan cemas. Tidak dibutuhkan. Su Yun menghela nafas, menatap lurus ke depan, dan berkata, hanya saja aku menggunakan banyak spirit ki yang mendalam dalam perjalanan ke sini, aku bisa istirahat sebentar, tapi sekarang. Aku tidak punya banyak waktu, cepat siapkan ruang penyulingan pil untukku. Tunggu aku memulihkan kekuatanku, aku akan menemukanmu lagi. Baiklah, tidak masalah, saya akan mengatur ruang istirahat untuk Anda terlebih dahulu. Kata Gui Mojue, dengan cemas memanggil dua murid untuk membawa Su Yun beristirahat, lalu dia berlari untuk memberitahu Pil King dan yang lainnya. Di tengah lembah bunga yang tenang, ada beberapa bilik yang unik dan elegan. Su King Er, yang mengenakan pakaian biasa, diam-diam duduk di depan kolam teratai, diam-diam memperhatikan ikan-ikan yang berenang di bawah teratai, matanya tak bernyawa, wajahnya kuyuh. Saat itu, dua sosok berjalan dari jalan kecil, itu adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya berpakaian putih polos, bersih dan rapi. Pria itu tinggi dan tampan, dengan kulit gelap, wanita itu mungil dan cantik, sehat dan lincah. Mereka berdua membisikkan sesuatu, dan ketika mereka sampai di ujung jalan kecil, mereka melihat orang itu duduk dengan tenang di samping kolam teratai, mereka terkejut, dan berhenti berbicara. Xin Yue terdiam beberapa saat, lalu dengan ringan berjalan mendekat. Saudari King R, apakah kamu memikirkan kakak Yun lagi? Jangan khawatir, kakak Yun akan segera kembali, kamu selalu tertekan, itu buruk untuk tubuhmu, ketika kakak Yun kembali, gilirannya akan mengkhawatirkanmu. Hanya itu. Kata-kata Xin Yue tidak menarik King R kembali dari pikirannya, dia masih diam-diam melihat ke kolam teratai, tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Xin Yue. Nona King R. Xin Yang, yang memiliki sekrup di kepalanya, berjalan mendekat, dan memanggil. Suaranya sangat keras, seperti guntur, ketika keluar, itu mengejutkan ikan-ikan diteratai dan menyebabkan mereka berlarian. King R juga tiba-tiba sadar kembali, dia melihat ke kiri dan ke kanan, matanya terbuka lebar, dan bertanya, apa? Apa yang terjadi? Saudara laki-laki, apa yang sedang kamu lakukan? Xin Yue dengan keras menendang Xin Yang, berkata dengan marah, lalu tersenyum pada King R, saudari King R, jangan khawatir, kakak Yun akan segera kembali. Oh, ini kalian. King R kemudian bereaksi, tetapi setelah mendengar kata-kata Xin Yue, dia tidak mengatakan apa-apa, memperlihatkan senyum pucat, dan melihat ke bawah lagi. Melihat King R seperti ini, keduanya tidak tahu harus berkata apa. Ya ya ya. Saat itu, suara lari datang dari jalan kecil, kedua bersaudara itu mendongak, dan melihat murid tertua Gui Mojue, Li Song berlari. Mereka melihatnya berdiri di sisi kolam teratai, menangkupkan tinjunya, dan tersenyum, Nona King R, Nona Xin Yue, Tuan Muda Xin Yang, guru mengirim saya untuk memberitahu Anda, Tuan Su Yun telah kembali ke lembah. Apa? King R, yang berada di sisi lain, merasa seolah-olah gendang telinganya ditusuk oleh sesuatu, telinganya yang putih terangkat, dia memutar lehernya, berlari mendekat, dan berkata dengan sungguh-sungguh dan cemas, Li Senior, apa yang kamu katakan? Tuan Muda telah kembali ke lembah. Penampilan ini seperti orang yang berbeda, saudara Yue yang terkejut. Ya, dia sekarang ada di ruang istirahat. Li Song tertawa. King R segera mengambil langkah, dan berlari keluar. Ai, saudari King R. Yue yang bersaudara dengan cepat mengikuti. Titik. Di dalam ruang istirahat. Arai pemulihan Ki yang besar sedang beroperasi, pola susunan, isian, dan isian semuanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi, kilau multiwarna meluap, sejumlah besar Ki roh mendalam yang lembut dan tidak dikaitkan melayang naik. Mereka seperti roh kecil yang lembut, mengebor ke dalam tubuh Su Yun, memasuki saluran Ki-nya, dan mengisi esensi roh dan saluran Ki-nya. Su Yun menelan beberapa pil, untuk membantu pemulihannya, roh Ki yang mendalam di tubuhnya dengan cepat tumbuh, dan orang yang kelelahan segera menjadi energi. Benar-benar layak disebut Blossom Heart Valley, hanya dalam setengah hari, spirit Ki saya yang mendalam telah pulih ke tingkat ketujuh, susunan ini benar-benar luar biasa, jika itu adalah sekte lain, tidak mungkin melakukannya tanpa hari. Su Yun membuka matanya, melihat susunan di bawah pantatnya, menarik napas dalam-dalam, bangkit, dan berjalan keluar rumah. Berderit. Pintu kayu dibuka. Saat Su Yun melangkah keluar, dia melihat seseorang duduk di samping pintu. Orang ini memiliki bibir merah, gigi putih, alis hitam, halus dan cantik. Dia mengenakan jubah hijau, bersandar di tiang pintu, matanya sedikit terpejam, seolah sedang tidur siang, tetapi wajahnya sangat kuyuh, dan matanya agak merah, seolah dia sudah lama tidak istirahat. Kinger. Su Yun tercengang, dan dengan cepat berjongkok untuk mengguncang gadis itu. Gadis itu bangun, menatap wajah yang dikenalnya di depannya, dan mau tidak mau memeluknya. Tuan muda. Dia memeluknya dengan sangat erat, seolah-olah dia takut Su Yun akan pergi di detik berikutnya. Kakak Yun, kamu sedang istirahat, Saudari Kinger tidak berani mengganggumu, jadi dia menunggu di depan pintu. Hari-hari ini, Saudari Kinger telah memikirkanmu siang dan malam, mengkhawatirkanmu, sekarang saudara laki-laki itu kembali, semuanya baik-baik saja. Kata Sin Yue dan Xing Yang yang berada di samping. Ketika Su Yun mendengar ini, dia tersenyum tak berdaya, menyentuh wajahnya yang dingin dan pucat, dan berkata dengan sakit hati, gadis bodoh. Tidak lama setelah meninggalkan ruang istirahat, Pil King dan Gui Mo Jue berlari. Dalam periode waktu Su Yun telah meninggalkan lembah, Raja Pil telah mengumpulkan cukup banyak penyakit yang sulit dan rumit, dan bersikeras menarik Su Yun untuk menyelesaikan keraguannya. Su Yun tidak menolaknya, dan meminta Gui Mo Jue untuk membantu mengatur ruang penyulingan Pil, sementara dia berlari ke Raja Pil untuk menanyakan beberapa teori obat aneh. Tapi setelah membantu Pil King menyelesaikan keraguannya, Su Yun tidak terburu-buru meninggalkan harta Pil King. Di dalam pavilion Pil King, Su Yun meletakkan semua barang yang telah dihabiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya di atas meja. Bubuk batu jiwa yinyang, batu bulan obsidian, bunga wuhuang dan air mata meteorik. Begitu barang ditata, perhatian Pil King langsung tertarik. Sensitifitasnya terhadap ramuan sangat tinggi, bahkan Su Yun pun malu pada dirinya sendiri. Mungkin tidak ada orang lain di seluruh benua yang setara dengan Pil King. Orang tua ini, hanya hidup untuk pengobatan. Pil King segera menghentikan eksperimen pilnya yang berharga, berlari, dan menatap bahan-bahan di atas meja. Aku tahu ini, ini disebut Meteoric Tier, spesialisasi Sky Blue Nation. Pil King mengambil item seperti berlian biru di atas meja, melihatnya dengan hati-hati dan berkata, sedangkan sisanya, harta karun apa itu? Nak, beritahu aku dengan cepat, untuk apa itu digunakan. Raja Pil Senior, apakah kamu ingin tahu? Su Yun bertanya. Tentu saja. Pil King tidak sabar, dia menarik Su Yun dan bertanya, katakan padaku dengan cepat, apa yang akan kamu kembangkan kali ini? Pil Penawar. Su Yun berkata, tapi, pil ini sangat rumit untuk diolah. Saya harap Senior Pil King dapat membantu saya. 182. Pil Penawar. Pil King tertegun sejenak, lalu dia menyadari, apakah itu penawar racun iblis Nona King R. Iya, pil ini disebut pil triple yang universe. Ini adalah pil rahasia. Saya mendapatkannya dengan keberuntungan. Saya akan menjelaskan prinsip dan langkah-langkah untuk meramu pil itu nanti. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyesuaikan ruang kultifasi pil. Triple yang universe pil. Pil King hanya mendengar kata-kata penting dan menyaring sisanya. Matanya yang cekung tiba-tiba menyala saat dia menatap Su Yun, pil ajaib macam apa itu? Bagaimana itu bisa menyembuhkan racun iblis terisolasi Nona King R. Racun iblis mempesona terisolasi, itu adalah racun iblis yang mematikan. Bisakah pil ini benar-benar menyembuhkannya? Hehehe, pil ini tidak hanya dapat menyembuhkan racun iblis mempesona yang terisolasi, tetapi juga dapat menyembuhkan banyak racun unik lainnya. Itu adalah pil suci. Meski pilnya ajaib, proses pembuatannya dan pengumpulan ramuannya sangat rumit. Kali ini, saya beruntung dan berhasil mengumpulkan semua bahan. Jika saya kurang beruntung, saya tidak akan bisa mengumpulkan semua bahan dengan mudah. Mengabaikan bubuk batu jiwa yin yang, batu bulan obsidian sepenuhnya karena keberuntungan. Adapun bunga wuhuang, itu semua karena bantuan hukian Mei. Jika tidak, dia harus menyerahkan hidupnya. Adapun air mata meteorit, itu semua karena waktunya. Jika Su Yun mengetahui tentang racun itu, air mata meteorit pasti sudah dijual dengan harga tinggi oleh bangsa biru langit dan menghilang. Kemudian, dia akan berada dalam masalah besar. Jika itu masalahnya, Su Yun hanya bisa mengandalkan obat untuk menekan racun iblis di tubuh King R sambil mencari air mata meteorit. Jika masih belum ada berita, dia mungkin harus menggunakan cara yang lebih ekstrim. Dia bahkan mungkin harus kembali ke keluarga Su. Ini sebenarnya sangat ajaib. Mata tua Pilking menjadi lebih bergerah, wajah lelaki tua yang lemah itu menunjukkan senyum yang menyedihkan, dia mengulurkan tangannya yang layu, dan membelai lengan Su Yun, dan tertawa, nak, lelaki tua ini memperlakukanmu dengan baik kan? Tentu saja tidak. Senior, ada apa? Itu, tidak banyak. Hanya itu, apakah Anda bersedia mengajari saya metode untuk meramu Pil triple yang universe? The Medicine King sedikit malu dan menggosok kedua tangannya yang kering. Meski itu permintaan yang tidak masuk akal, tapi di mata Su Yun, itu sangat tulus. Posisi Su Yun rendah, tingkat kultifasinya tidak tinggi, dia hanya mahir dalam pengobatan dan susunan, tetapi dia tidak memiliki banyak ketenaran. Selain nama Limitless, dia hanyalah karakter kecil. Tapi Pil King berbeda, tidak hanya dia terkenal, tapi di Blossom Heart Valley, posisinya sangat tinggi. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan menurunkan harga diri mereka untuk bertanya kepada Su Yun, tetapi Raja Pil tidak peduli dengan harga dirinya, pengejaran obatnya melampaui segalanya, dia tidak tahu, jadi dia bertanya. Raja pengobatan senior pasti bercanda. Yang ini berniat mengajar, menyempurnakan Pil ini sendiri tidak mungkin. Karena senior memperlakukan junior ini dengan baik, junior ini pasti tidak akan memperlakukan junior ini dengan sia-sia. Su Yun berkata dengan serius. Faktanya, sebagian besar keterampilan medisnya berasal dari Blossom Heart Valley, dari Pil King. Blossom Heart Valley seperti rumah keduanya. Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur, terutama di kehidupan sebelumnya. Baiklah, bagus, hahaha bajingan, lelaki tua ini tidak salah memandangmu, aku tidak memperlakukanmu dengan baik dengan sia-sia, hahaha. Pil King secara mengejutkan tidak terlalu bersemangat atau bahagia, dia hanya tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundak Su Yun, terlihat sangat bersyukur. Senior, ikuti aku dulu. Kata Su Yun. N, Pil King menganggup dan mengikuti Su Yun ke ruang pemurnian Pil. Ruang pemurnian Pil ini disebut, daun merembes, itu adalah ruang pemurnian Pil terbesar di Blossom Heart Valley, khusus digunakan oleh tetua klan dan elit sekte, para murid tidak memiliki hak untuk menggunakannya. Karena permintaan Raja Pil, ruang pemurnian Pil ini untuk sementara digunakan oleh Gui Mojue, semua bahan di ruang pemurnian Pil disiapkan. Ruang pemurnian Pil daun rembesan, sangat luas, sebesar beberapa pintu masuk lembah. Ruang pemurnian Pil tidak memiliki atap, dikelilingi oleh sejumlah besar dinding batu kristal, dinding dan lantai ruang pemurnian Pil semuanya ditutupi oleh susunan besar. Array yang diukir di dinding batu kristal disebut, lepaskan origin array, array ini tidak mendalam, itu hanya digunakan untuk melepaskan kekuatan yang melekat pada material. Batu-batu kristal yang digunakan untuk melemparkan dinding berisi sejumlah besar kiroh yang mendalam, ketika susunan ini diaktifkan, semua rohki yang mendalam di dalam batu kristal akan dilepaskan, memberikan pasokan kiroh yang mendalam yang tak ada habisnya ke penyuling Pil dan tungku Pil di ruang pemurnian Pil. Ini adalah metode pemurnian Pil yang sangat umum. Tentu saja, metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah dapat memastikan bahwa kualitas Pil yang disempurnakan sangat baik, dipelihara oleh kiroh yang mendalam, dan efek Pilnya sangat baik. Kerugiannya adalah konsumsi batu kristal sangat cepat, setelah kiroh yang mendalam di dalam batu kristal benar-benar dilepaskan, akan menghabiskan banyak uang untuk membeli kristal untuk memperbaiki dinding kristal, kecuali itu adalah sekte besar, mereka tidak akan mampu menanggung biaya ini. Di lantai ruang penyulingan Pil, ada susunan besar. Susunan besar memiliki efek pendukung tertentu, tetapi tidak digunakan pada orang atau Pil, tetapi langsung digunakan pada tungku Pil. Array besar ini unik untuk Blossom Heart Valley, itu adalah satu-satunya di seluruh benua, itu memiliki efek peningkatan tertentu pada bahan tungku Pil, dan kekuatan yang dilepaskan bukanlah spirit ki yang mendalam. Suyun tidak dapat menguraikan teori dan struktur susunan besar, dia sangat tertarik padanya, tetapi waktu terbatas, dia tidak dapat menguraikan susunan besar. Suyun, Pilking, King Er, Saudara Yue Yang, Gui Mojue, Li Song, dan orang-orang lembah bunga mekar lainnya semuanya tiba. Buka pintunya. Pilking bergegas kedua murid di luar ruang pemurnian Pil dan berteriak. Ya Tuan. Kedua murid Blossom Heart Valley tidak berani menunda, dan dengan cepat membuka pintu, sekelompok orang masuk. Mojue. Kakak senior, instruksi apa yang kamu miliki? Kali ini, bekerja sama dengan Master Suyun dan aku. Pergi dan kirim beberapa murid dengan kualifikasi superior, biarkan mereka membantu, dan pada saat yang sama, amati dan pelajari. Pilking berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, wajah Gui Mojue berseri-seri. Ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk belajar. Pemahaman Suyun tentang kedokteran tidak di bawah dari Pilking. Sekarang kedua alkemis jenius ini bekerja sama untuk menyempurnakan Pil, prosesnya pasti akan spektakuler. Jika para murid cukup beruntung untuk mengamati dari samping, mereka pasti akan mendapat manfaat darinya. Kakak senior, jangan khawatir, Mojue akan melakukannya sekarang. Gui Mojue segera menangkupkan tinjunya dan berlari ke bawah. Tidak lama kemudian, dia memimpin sekelompok murid Blossom Hartfali. Ada sekitar 30 orang, baik pria maupun wanita, semuanya berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, semua wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, menatap Suyun dan Raja Pil dengan rasa hormat yang tulus. Suyun melirik para murid, tidak mengatakan apa-apa, dan menolek Raja Pil, senior, akankah kita mulai? Ya. Pil King mengangguk, mengulurkan tangannya dan berkata, tolong. Silakan. Kata Suyun, dan segera pergi ke sisi kanan ruang pemurnian pil di mana ada meja batu giyok. Di atas meja ada beberapa bahan yang biasa digunakan. Suyun mengutak atik mereka sebentar, lalu memeluk setumpuk bahan, dan berjalan ke tengah ruang penyulingan pil tempat tungku pil raksasa berada. Kuali Katak Salju Itu adalah kuali yang terbuat dari inti katak salju berusia 10 ribu tahun. Kuali tidak memakan api, hanya es. Oleh karena itu, saat memurnikan pil, mereka secara alami akan menggunakan susunan yang dapat menghasilkan kekuatan es yang ekstrim, dan menggunakan api es untuk memurnikan pil. Menggunakan api es untuk memurnikan pil biasanya hanya digunakan untuk beberapa pil khusus. Beberapa pil memiliki bahan khusus yang akan meleleh atau memburuk saat bersentuhan dengan api, sehingga kehilangan efek asli dari bahan tersebut. Jadi, tidak ada cara untuk memurnikan pil. Pil. Oleh karena itu, nenek moyang kita menciptakan api es untuk memurnikan pil, agar ramuannya dapat digunakan lebih luas. Ruang pemurnian pil ini telah diatur dengan sangat baik oleh Master Ghost, tetapi saat ini, kita perlu melakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, arai ice flame extreme yin di bawah kuali katak salju. Pil pemurnian paling membutuhkan pengendalian api. Demikian pula, memurnikan api es juga membutuhkan pengendalian api. Hanya dengan jumlah suhu rendah yang sesuai pil dapat dimurnikan. Senior, air mata meteorik dan batu bulan obsidian ini tidak mudah didapat. Begitu kita gagal, kita tidak dapat memulai lagi, jadi kita harus berhasil. Lepaskan sebagian dari jimat pada larik. Biarkan efeknya melemah, dan dapatkan efek menaikkan suhu. Ubah lintasan jimat dan gambar larik, sehingga pelepasan suhu larik akan terfokus pada satu titik. Jimat dan gambar larik sebenarnya seperti teknik tangan seseorang, teknik jari. Setiap gerakan, setiap gambar, dapat dilepaskan kekuatan luar biasa. Anda tidak bisa meremehkan mereka. Langkah terakhir adalah mengisi pola. Langkah ini sangat penting. Pola larik terkait dengan dukungan larik untuk kuali. Untuk memastikan keberhasilan pemurnian pil putaran ini, kita harus mengisi pola hingga 90%. Suyun menjelaskan langkah demi langkah. 90% Semua orang dari Blossom Heart Valley tersentak. King Erdan yang lainnya bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dia katakan. Apa yang mengisi polanya? Kakak senior, apakah mengisi pola dengan kekuatan 90%? Xin Yue Mao tidak mau bertanya pada murid di sampingnya. Kuat, tentu saja itu kuat. Tidak mungkin untuk mengisi pola dengan 100%, dan 90% ini sudah menjadi ranah tertinggi dari Master Array. Tidakkah Anda pikir itu kuat? Seru orang itu. Mendengar itu, mereka bertiga tertegun. Pilking mengerutkan kening, 90%. Berengsek? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Master Array Top Benua. Orang tua ini sangat berpengetahuan dalam bidang kedokteran. Meskipun skill Array saya tidak lemah, saya tidak berani mengklaim sebagai yang teratas di benua. 90% Bagi saya untuk dapat melakukan 70% sudah tidak buruk. Raja Pil Senior, jangan rendah hati. Mengisi polanya bisa dikatakan sulit, tetapi juga bisa dikatakan mudah. Yang Anda butuhkan hanya satu hal, perhatian. Kita hanya perlu mengisi polanya selangkah demi selangkah, tidak melepaskan satu detail pun, dan berjuang untuk kesempurnaan. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengisi pola sendirian. Lagi pula, jumlahnya sangat besar, dan sulit untuk mendukungnya dengan kekuatan spiritual. Mengisi pola pada tahap selanjutnya sangat mudah membuat kesalahan, tetapi berbeda untuk dua orang, kita dapat saling melengkapi kekurangan. Mengisi pola pada 90% tidaklah sulit sama sekali. Mendengar kata-kata Suyun, Pilking tidak takut. Dia menganggup dan berkata, karena sudah seperti ini, orang tua ini akan mencobanya. Kita tidak punya banyak waktu, mari kita mulai. Suyun berkata, lalu menoleh ke murid-muridnya dan berkata, proses pengisian pola mungkin memakan waktu lama. Dinding kristal ruang pemurnian pil mungkin akan habis. Semuanya, tolong siapkan beberapa batu kristal untuk memperbaiki dinding kristal. Selain itu, pergi dan kumpulkan beberapa, meticulous grass. Biarkan senior Pilking dan aku memakannya untuk menstabilkan keadaan pikiran kita dan meningkatkan energi kita. Iya. Semua orang tidak berani ragu dan mulai bergerak. Mari kita mulai. Suyun berkata kepada Pilking, lalu berjalan menuju susunan di bawah Snow Frog Cauldron. Begitu dia memasuki barisan, dia mengeluarkan Frigate Cold Powder yang telah disiapkan Guimojue dan mulai mengisi celah di antara pola. Bahan yang digunakan untuk mengisi pola harus mengandung Spirit Key. Sebelumnya, Suyun telah menggunakan bubuk fosfor burung emas yang paling umum. Sekantong kecilnya bernilai 10 ribu koin roh. Tapi, Frigate Cold Powder ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada bubuk fosfor burung emas. The Frigate Cold Powder mengandung atribut dingin Spirit Key yang harganya sangat mahal. Tas di tangan Suyun bernilai setidaknya 300 ribu koin roh. Saat ini, Guimojue telah menyiapkan total 6 tas. Hanya sekte seperti Blossom Heart Valley yang memiliki keberanian seperti itu. Lagi pula, mereka tidak kekurangan uang. King Er. Suyun dengan sungguh-sungguh mengisi polanya dan berteriak. Iya, muda, Tuan Muda. King Er, yang menonton dari samping, dengan cepat berlari dan menjawab. Berdiri di sisi kanan kuali katak salju. Oh, oke, oke. King Er tidak berani menunda dan segera berlari. 183. Senior Pilking, saat kita mengisi polanya, kita memiliki tiga waktu istirahat. Artinya, setelah tiga napas waktu, kita harus terus mengisi, atau polanya akan mengering, dan kita tidak akan bisa terus mengisi. Jadi kita bisa bergantian. Setelah saya selesai mengisi, saya tidak akan langsung mengisi yang berikutnya, tetapi saya akan melihat pola Anda dan mengisinya. Ketika Anda membuat kesalahan atau pola berubah tanpa Anda sadari, saya dapat mengingatkan Anda. Setelah Anda selesai mengisi, segera berhenti dan lihat saya. Tidak peduli apa, kekuatan dua orang lebih besar dari satu. Dengan dua orang dengan 70 persen pola bekerja sama, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk mencapai 90 persen pola. Kata Suyun saat dia mengisi baris di tahap awal. Pilking mengangguk. Murid-murid Blossom Heart Valley di samping semuanya mengeluarkan kristal yang khusus digunakan untuk merekam kata-kata, dan merekam semua kata-kata Suyun. Ekspresi mereka terfokus dan teliti. Sin Yue dan Xing yang memandang Suyun dengan mata penuh pemujaan. Kaka sangat kuat, dia bahkan tahu ini. Ya Tuhan, bagaimana dia belajar? Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kedokteran dan sekarang dia memiliki pencapaian yang tinggi dalam susunan. 90 persen dari polanya. Bukankah itu paling kuat di benua? Mata Sin Yue berkilat dengan cahaya. Dia menatap Suyun dengan sedikit gairah. 90 persen dari Prasasti tidak berarti bahwa Anda adalah Master Array paling kuat di benua itu. Anda hanya dapat mengatakan bahwa Anda cukup kuat. Meskipun Prasasti merupakan bagian penting dari pengaturan formasi, itu bukanlah segalanya. Teknik dan kultivasi seorang Master Array juga sangat penting. Yang terpenting adalah bahan yang digunakan untuk mengatur formasi. Prasasti hanya menentukan kekuatan formasi, tetapi sisanya secara langsung menentukan tingkat formasi. Jadi, tidak cukup hanya menilai tingkat susunan Master Suyun. Gui Mojue berkata dari samping. Sin Yue mendengar ini dan sedikit terkejut. Tapi dia masih berpura-pura mengerti dan menganggupkan kepalanya. Adapun King R, pandangannya tertuju pada orang yang berkeringat deras. Dia serius mengisi polanya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana Tuan Muda tahu cara mengisi polanya? Mengapa dia tahu cara mengatur formasi? Bukankah dia seseorang yang merasa sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya? Mengapa ada begitu banyak hal? Kapan dia mempelajarinya? Pikiran King R berantakan, tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sudah lewat 70 persen. Pada saat ini, seseorang di samping berbisik pelan. Jangan bicara. Gui Mojue buru-buru berteriak, memberi isyarat kepada semua orang untuk tutup mulut. Saat ini, hal terpenting adalah berkonsentrasi. Meskipun keduanya tidak dapat mengalihkan perhatian mereka dengan kultivasi mereka, kebisingan saja tidak cukup untuk mengalihkan perhatian mereka. Su Yun menatap rune dari Extreme Ice Array di tanah. Dia dengan hati-hati meletakkan Frigate Cold Powder di tangannya ke dalamnya. Kiroh yang mendalamnya melilit bedak. Sedikit demi sedikit, itu masuk dan menyatu dengan segel array, sepenuhnya memblokir rune array. Dahinya penuh butiran keringat, dan setiap tetes keringat akan dipindahkan oleh orang-orang di sampingnya menggunakan roh ki yang mendalam, sehingga tidak jatuh ke dalam susunan. Sekarang sudah mencapai 80 persen, saatnya bekerja sama untuk mengisi baris sesuai dengan metode yang dia sebutkan. Menabrak. Su Yun mengisi pola susunan di depannya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia segera membantu Pilking mengisinya. Tidak ada kesalahan. Ubah arah. Tidak ada kesalahan. Ubah arah. Titik. Keduanya akrab satu sama lain, dan koordinasi mereka luar biasa. Para penonton terkesima. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya di langit meredup dan menjadi cerah, lalu menjadi cerah dan redup lagi. Dinding batu kristal diperbaiki oleh para murid dua kali, dan 80 persen susunan akhirnya selesai. 90 persen. Su Yun menatap susunan rune yang tersisa, terengah-engah. Dia tidak bisa membuka matanya, dan kekuatan fisiknya sepertinya kurang. Rumput cepat dan teliti. Gui Mojue berkata dengan cemas. Segera, kedua murid yang berdiri di samping sadar kembali. Mereka mengambil rumput yang telah mereka siapkan dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Keduanya buru-buru mengunyah. Meticles grass masuk ke mulut mereka, dan setelah dikunyah, efek obat mulai bekerja. Semangat mereka pulih sedikit, dan kulit Su Yun akhirnya terlihat lebih baik. 90 persen, yang merupakan poin krusial terakhir. Saat ini, dia merasa pusing dan tidak nyaman, seolah dia bisa pingsan kapan saja. Jika bukan karena Meticles grass, Su Yun tidak akan bisa bertahan. Pada akhirnya, dia hanyalah orang yang belum melangkah kerana murid intiroh. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Pilking. Meskipun keduanya meramu Pil, kultifasi Pilking jauh lebih mendalam. Setelah King R sembuh dari racun iblis, dia harus meningkatkan kultifasinya. Dia memiliki batu abadi, dan juga berbagi bakat Hu Kian Mei. Kultifasinya pasti akan secepat kilat, dan dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi di masa depan. Hanya dengan kekuatan yang kuat dia bisa melindungi dirinya sendiri, King R dan yang lainnya. Su Yun diam-diam berpikir, menggigit lidahnya, merangsang sarafnya, dan menggunakan metode paling primitif untuk memaksa dirinya fokus dan terus menggambar susunan. Berat, bertahanlah. Melihat tangan Su Yun gemetaran, dan spirit kinya yang mendalam sangat tipis, Pil King yang berada di sampingnya berkeringat dingin. Orang-orang di samping hanya melihat bahwa kecepatan dua orang yang mengisi barisan telah melambat, terutama Su Yun, tangannya sepertinya tidak mendengarkannya. Tuan Muda. Mata King R dipenuhi dengan air mata. Dia ingin menangis, dan hatinya terasa seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin memanggil Tuan Muda untuk berhenti, tapi dia takut mengganggunya. Dia ragu-ragu, dan kesakitan. Tidak ada yang tahu bagaimana Su Yun bisa bertahan. Setelah 16 jam, 90 persen hampir selesai. Su Yun tidak bisa lagi bertahan, dan seluruh tubuhnya jatuh di barisan, tidak bergerak, seolah-olah dia pingsan. Konten lainnya, diselesaikan oleh Pil King. Cepat, bantu dia untuk beristirahat. Gui Mojue yang berada di samping berkata dengan cemas. Iya, tetua klan. Su Yun terbawa suasana, dan Pil King menyelesaikan bagian terakhir pekerjaannya. Dengan demikian, rangkaian 90 persen sempurna pertama dari Blossom Heart Valley lahir. Ketika Raja Obat menyelesaikan langkah terakhir, dia terbaring di tanah, terengah-engah. Sepertinya dia tidak tahan lagi. Arrai selesai, dan ruang tungku disesuaikan. Selanjutnya, butuh 10 hari atau bahkan lebih lama untuk membuat Pil. Su Yun membiarkan King Er berdiri di barisan. Racun iblis di tubuhnya tidak memiliki obat untuk menekannya, dan sudah dilepaskan. Susunan itu secara khusus diatur oleh Gui Mojue, dengan tujuan mengumpulkan beberapa Ki dari racun iblis di tubuh King Er. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya meramu Pil Triple yang universe. Meski bisa menyembuhkan ratusan racun, Su Yun tidak tahu apakah itu efektif. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk memaksimalkan efek Pil tersebut. Dia tidak ingin kehilangan satu-satunya kesempatan ini karena kesalahannya sendiri, jadi setiap langkahnya sangat serius. Setelah mengekstra Ki dari racun iblis, langkah selanjutnya adalah mencampur bahan untuk menargetkan Ki. Bahan utamanya adalah air mata meteorik, batu bulan obsidian, del. Bahan pelengkap dapat digunakan untuk menargetkan racun iblis. Ramuan Pil Triple yang universe menarik perhatian semua orang di Blossom Heart Valley. Selain pemimpin sekte yang berkultivasi tertutup, semua tetua klan lainnya datang untuk mengamati. Namun, saat Pil sedang dibuat, ruang ramuan, daun merembes di segel. Mereka hanya bisa melihat dari jauh, dan tidak bisa mendekat. Saat tungku diaktifkan, Pil sedang dibuat. Lingkaran cahaya warna-warni dipancarkan, seperti kuali abadi, sangat mistis. Pada hari ke-9, cahaya warna-warni meredup. Di bawah antisipasi semua orang, api es dari tungku Pil menghilang. Ramuan Pil sudah berakhir. King R., Saudara Yue, Gui Mojue, dan berbagai tetua klan dari Blossom Heart Valley semua pergi ke ruang ramuan daun rembesan, diam-diam menunggu pembukaan tungku. Di dalam ruang ramuan, Su Yun dan Pil King berhenti. Mereka berdua saling memandang, lalu diam-diam mengambil tindakan dan membuka tutup kuali katak salju. Saat tutupnya dibuka, semburan Ki Misterius melonjak ke langit. Sinar cahaya ditembakkan dari kuali ke langit, langsung ke awan. Ini adalah roh Ki. Melihat itu, tetua klan kedua Chen Mu Yun, yang berada di luar, berseru. Hanya Pil dengan Ki Roh Ki padat yang tidak normal yang akan memiliki Roh Ki. Sepertinya Pil ini sudah bisa disebut Pil Roh. Pil Roh adalah obat ajaib. Sepertinya Pil triple yang universe ini benar-benar bisa menyembuhkan ratusan racun. Beberapa tetua klan berdiskusi, lalu membuka pintu ruang ramuan dan masuk. Su Yun dengan cemas melompat ke tutupnya dan melihat ke dalam kuali. Di dalam kuali, manik hitam dan putih muncul. Dia segera sangat gembira, dan dengan cepat mengeluarkannya. Tangannya menyentuh manik itu, dan gelombang perasaan dingin datang dari telapak tangannya. Selesai, selesai. Seru Su Yun, wajahnya menunjukkan senyum gembira. Semua kerja keras yang dia lakukan akhirnya membuahkan hasil. Berat, kerja kerasmu tidak sia-sia. Raja Pil tertawa. Su Yun dengan cemas berbalik dan membungkuk pada Pil King dan Gui Mojue. Tanpa bantuan kalian berdua, Su Yun pasti tidak akan bisa membuat Pil ini, dan racun King R akan sulit disembuhkan. Kalian berdua, kebaikan Blossom Heart Valley, Su Yun tidak akan pernah lupa. Saya pasti akan membayar Anda di masa depan. Hahaha, sejak kapan kamu menjadi begitu sopan? Blossom Heart Valley kami mempraktikan pengobatan untuk membantu dunia, untuk menyelamatkan orang dari penderitaan, dan selama ini, kami telah menyelamatkan banyak nyawa. Penyulingan Pil ini untuk menyelamatkan orang, meskipun bukan karena pengetahuan medis Anda yang ajaib, saya akan tetap membantu. Pil King tertawa terbahak-bahak, wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Baiklah, Tuan Su Yun, Pilnya sudah dibuat. Cepat dan biarkan Nona King R meminumnya. Tetua klan kedua Chen Mu Yun tertawa. Su Yun mengangguk. Tapi dia ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu berkata, nilai triple yang universe Pil sangat tinggi. Saya khawatir ini sudah menjadi obat roh kelas atas. Jika King R menghonsum si Pil ini, akan sulit dicerna. Saya memiliki permintaan lancang, saya berharap bahwa berbagai tetua klan akan baik dan membantu King R mencerna Pil. Maksud Anda menggunakan Array untuk mencernanya? Ya, ya, meminjam kekuatan dari berbagai tetua klan untuk mencerna Pil. Itu bukan masalah. Kami akan membantumu sampai akhir. Kami akan membantumu sampai akhir. Terima kasih. Su Yun berkata dengan penuh terima kasih, dan membungkuk lagi. Titik. Titik. Saat ini, di bukit tandus sekitar 100 mil jauhnya dari Blossom Hart Valley. Seorang wanita mengenakan jubah hijau giyok sedang berdiri di atas gunung, diam-diam memandangi lembah hati mekar. Di belakangnya, sejumlah besar monster berbentuk aneh sedang sibuk. Monster-monster ini terlihat aneh. Ada yang berkepala kelinci, ada yang bertubuh sapi, ada yang tertutup kerangka, dan ada yang berkepala dua. Tidak ada satupun yang normal. Mereka menggunakan gerobat tulang putih untuk mengangkut mayat entah dari mana dan menyebarkannya di tanah. Darah segar mewarnai seluruh bukit menjadi merah. Sepertinya rumor itu benar. Pria bernama Limitless itu benar-benar ada di tempat bernama Blossom Hart Valley ini. Wanita itu menarik pandangannya dan menoleh untuk melihat monster roh di belakangnya. Dia berkata dengan lembut, cepat buka pintunya. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Berita ini tiba-tiba menyebar di antara manusia. Seseorang pasti sengaja menyebarkannya. Di masa depan, akan ada orang yang mencari Blossom Hart Valley. Kami harus mengambil bayangan Sprite dan segera meninggalkan tempat ini. Kita harus menyelesaikan apa yang harus kita lakukan. Ya, putri. Monster roh di belakangnya berteriak serempak. Suara mereka rendah hati dan hormat. 184. Masalah Su Kinger membentuk pil secara pribadi diatur oleh Raja Pil. Array pesona yang diperlukan untuk pencernaan ditempatkan di belakang gunung. Su Kinger memasuki susunan, sementara tetua klan lainnya mengelilinginya, mengirimkan energi ke dalam susunan, memperkuat dan menstabilkan susunan pesona, menggunakan pesona untuk melarutkan pil triple yang universe. Su Yun ingin membantu, tetapi kultivasinya tidak tinggi dibandingkan dengan tetua lainnya, jadi dia tidak berdaya. Namun, saat para tetua lembah bunga mekar sedang mengatur barisan, sebuah berita mengejutkan menyebar ke lembah. Apa, apakah yang Anda katakan itu benar? Di belakang gunung, Pil King, yang mengawasi persiapan susunan, mendengar laporan Gui Mojue dan wajahnya berubah serius. Benar sekali kakak senior, berita telah menyebar keluar, ketika para murid pergi ke Broken Break City untuk mengumpulkan materi. Mereka dapat mendengar para pembudidaya bergosip, mengatakan bahwa Limitless adalah Su Yun, dan saat ini bersembunyi di Blossom Heart Valley, Limitless memiliki kristal surgawi, kekuatan gaib raja dan banyak harta kuat lainnya padanya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak akan terkalahkan. Apalagi, apalagi ada orang yang bilang. Saat Gui Mojue mengatakan ini, matanya tidak yakin, seolah dia ragu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Apakah ada orang lain yang berani berbicara? Ceritakan semuanya, jangan mencoba menyembunyikannya. Yaowang berkata dengan sedih. Ya, kakak senior. Gui Mojue menarik nafas dalam-dalam, dan melanjutkan, selain itu, ada orang yang mengatakan bahwa Master Su Yun berasal dari Benua Iblis. Selama pertempuran di Akademi Bintang Ungu, banyak orang merasakan Ki Iblis di tubuhnya. Bahkan jika dia bukan dari Benua Iblis, dia pasti terkait dengannya. Saya khawatir sudah ada banyak orang yang memarahi lembah hati bunga kita, mengatakan bahwa kita menyembunyikan Iblis. Melindungi Setan. Pilking mendengus marah, mereka jelas menggunakan ini sebagai alasan untuk membuatku menyerahkan Su Yun. Sehingga mereka bisa mendapatkan Heavenly Crystal dan Monarch Occult Force. Mendengar itu, Su Yun tutup mulut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Anak nakal, pada saat ini, Raja Obat menatapnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, senior? Apakah kamu benar-benar Dewa Pedang tanpa batas? Ya, Su Yun tidak menyembunyikan apapun. Mengapa kamu membunuh Sen Hong dan Penatua Klan Agung dari Klan Su? Mereka pantas mati. Kekuatan Gaib Raja dan Kristal Langit benar-benar ada padamu. Ya, apakah kamu benar-benar dari Benua Iblis? Tidak. Oh. Setelah beberapa pertanyaan, Pilking menganggupkan kepalanya. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan tangannya dan berkata, saya percaya pada Su Yun. Karena dia bukan dari Benua Iblis, maka dia berasal dari Benua Bela Diri Langit. Saya tidak peduli siapa yang dia bunuh, atau harta apa dia punya. Saya tidak punya hak untuk bertanya tentang ini. Mo Jue, aturlah. Jika ada yang datang ke Blossom Heart Valley untuk mencari Su Yun, beritahu mereka bahwa Su Yun adalah tamu di Blossom Heart Valley. Blossom Heart Valley tidak akan menyerahkan tamu mereka sendiri. Memahami. Dipahami, kata Gui Mo Jue. Mendengar ini, Su Yun tergerak. Rasa terima kasihnya kepada Pilking tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Namun, dia masih bisa membedakan kesempatan itu. Senior, sekarang hal seperti itu telah terjadi. Saya pikir penyempurnaan Pilking R harus ditunda. Semua tetua klan membantu, dan lembah hati bunga mengandalkan Tuan Hantu saja. Saya khawatir sesuatu akan terjadi. Tidak perlu untuk itu. Aku yakin orang bisa membedakan yang benar dari yang salah. Penyempurnaan Pil tidak dapat ditunda. Jika tidak, efek triple yang universe Pil akan berkurang setengahnya. Ini harus dilakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Adik laki-laki saya akan menanganinya. Kata Raja Pil. Tuan Su Yun, yakinlah. Gui Mojue akan menanganinya. Melihat mereka berdua mengatakan itu, Su Yun tidak berusaha membujuk mereka lagi. Dia membungkuk dan berkata, jika ada yang bisa saya bantu, silakan bicara dengan bebas. Titik. Titik. Musik surgawi yang husyuk dan bermartabat bergema di langit biru. Dua patung dewa berdiri tegak di tanah. Di depan patung, sepuluh ribu sosok sedang berlutut di tanah. Mereka berlutut di depan patung. Adegan itu luas dan sakral. Bahkan jika itu adalah Saint Emperor, dia tidak akan bisa melakukannya. Di antara sepuluh ribu orang, seorang lelaki tua berambut merah memegang tongkat berjalan mendekat. Pria tua itu mengenakan jubah merah darah. Di belakang jubah itu ada seekor elang yang agung. Dia menundukkan kepalanya. Dia tidak berani melihat patung itu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan maju dengan ekspresi saleh. Salam, Tuhan. Pria tua itu berjalan ke depan. Dia membuang tongkatnya dan berlutut. Apakah kamu sudah menemukannya? Di dalam lembah hati mekar. Kalau begitu ratakan Blossom Heart Valley. Pria di tengah patung itu berkata dengan acuh tak acuh. Jika orang lain mendengar ini, bagaimana mereka akan terkejut? Di seluruh benua selatan, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang tua itu berpikir sejenak. Kemudian, dia membenturkan kepalanya ke tanah. Dia berkata dengan saleh dan rendah hati, Tuhan, saya khawatir ini tidak pantas. Jika kami melakukan ini, itu akan mengganggu rencana Anda. Itu tidak baik untuk sekte saya. Lalu apa maksudmu? Biarkan sekte pedang abadi dan keluarga su pergi. Mereka telah mengatur segalanya. Dengan kristal surgawi dan kekuatan gaib raja sebagai umpan, aku percaya akan ada banyak orang menerkam lembah hati bunga. Saat suaranya jatuh, ada keheningan singkat di depan patung itu. Pria dengan tangan di belakang punggungnya terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia membuka mulutnya. Kali ini, jangan kecewakan aku. Saya tidak akan mengecewakanmu. Kata orang tua itu. Pria itu menganggupkan kepalanya. Dia melanjutkan, saya telah menerima kabar bahwa pihak lain telah mengirim orang ke sini. Mereka tampaknya sedang mengumpulkan sesuatu. Mungkin Anda dapat mengirim seseorang untuk mengawasi mereka. Pria tua itu mengungkapkan senyuman, mereka masih punya waktu untuk datang ke Sky Marsial Kontinen. Mungkinkah mereka bisa menangani masalah di sana? Mungkin mereka tidak bisa mengatasinya. Itu sebabnya mereka datang ke sini untuk mencari solusi. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa. Juga, selain membawanya ke sini, bawa variabel itu juga. Aku sangat penasaran. Bagaimana bisa sebuah eksistensi yang tidak dipedulikan siapapun tiba-tiba melambung tinggi ke langit dan menjadi pusat perhatian. Mungkin dia memiliki sesuatu yang kita minati. Jangan khawatir, Tuhan. Bawahanmu pasti akan menyelesaikan masalah ini untukmu. N. Pria itu menganggupkan kepalanya, turun. Beri aku kabar secepatnya. Kami tidak punya banyak waktu. Iya pak. Pria tua itu bersujud lagi. Dia kemudian berdiri dan mundur. Dia meninggalkan tempat di mana patung dewa itu berada. Titik. Titik. Pilking memimpin berbagai tetua klan besar dari Blosom Hartvali ke belakang gunung, untuk membantu King R. membuat pil. Tidak ada yang tahu berapa lama proses ini berlangsung. Suyun dan Guimojue menonton dari samping, tapi Suyun masih khawatir dengan berita itu. Dia adalah dewa pedang tanpa batas. Dia memiliki kekuatan gaib raja dan kristal surgawi. Kenapa tiba-tiba menyebar? Mengapa harta karun seperti itu diketahui publik? Bukankah itu harus dirahasiakan? Lagi pula, semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin banyak persaingan. Kemungkinan dia mendapatkan harta karun itu akan semakin kecil. Dia takut seseorang dengan sengaja menyebarkan berita itu. Kemungkinan besar itu adalah orang-orang keluarga Su. Lagi pula, mereka tidak bisa menggoyahkan Blosom Hartvali. Tinggal di Blosom Hartvali bukanlah rencana jangka panjang. Su Lishong sangat lihai dan memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan sekte langit yang mendalam. Jika keluarga Su tidak dapat mengguncang lembah hati bunga, dapatkah sekte langit mendalam melakukan hal yang sama? Setelah racun King R sembuh, lebih baik aku segera meninggalkan tempat ini. Saya tidak ingin melibatkan orang-orang di Blosom Hartvali. Su Yun menunduk dan berpikir. Menguasai, menguasai, tidak baik. Saat itu, seorang murid dari Blosom Hartvali berlari dengan cemas. Su Yun dan Gui Mojue berbalik dan menatapnya. Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu begitu bingung? Gui Mojue mengerutkan kening. Sekte batu berwarna smokey Wind Valley dan orang-orang dari Three Items Deity Palace ada di sini. Mereka berkumpul di pintu masuk lembah. Mereka meminta pemimpin sekte untuk keluar dan menemui mereka. Murid itu berkata dengan suara bingung. Mereka ingin bertemu pemimpin sekte. Gui Mojue mendengar dan sedikit marah, mengapa orang-orang dari tiga sekte bertemu dengan pemimpin sekte? Saya khawatir mereka ada di sini untuk harta karun guru Su Yun, bukan? Katakan padaku, siapa orang-orang dari tiga sekte itu? Apakah mereka memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan pemimpin sekte kita? Wakil pemimpin sekte tiga item Istana Dewa Siang Li, pemimpin sekte batu berwarna Kisan Si ada di sini secara pribadi. Tetua klan besar smokey Wind Valley Xiao Feng juga ada di pintu masuk lembah. Selain itu, ada juga para elit dari sekte besar, para tetua klan. Murid itu berkata sambil gemetar. Orang-orang serakah dari sekte ini? Gui Mojue mendengus, di masa lalu, ketika lembah hati bungaku merawat luka mereka, mereka tidak pernah datang ke lembah hati bungaku untuk memberikan penghormatan. Sekarang setelah mereka memiliki harta karun, mereka semua datang berlarian. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Murid itu bertanya. Mau bagaimana lagi? Gui Mojue mendengus, beritahu Li Song, jangan biarkan mereka memasuki lembah. Aku akan menemui mereka sekarang. Ya, murid itu segera berlari ke bawah. Tuan Gui, aku akan pergi denganmu. Tidak perlu. Kamu tetap di sini dan lindungi Nona King R. Ini masalah kecil. Aku bisa menanganinya. Gui Mojue berkata dan segera berlari ke bawah. Mendengar itu, Su Yun ragu-ragu. Setelah berpikir sebentar, dia tidak bergerak. Setelah meninggalkan bagian belakang gunung, Gui Mojue bergegas menuju pintu masuk Blossom Heart Valley. Sepanjang jalan, sejumlah besar murid Blossom Heart Valley dan elit lembah pindah. Tentu saja, orang-orang dari Poison Immortal Valley tidak bergerak. Jika tidak ada perintah dari Pilking atau Valley Lord, mereka hanya akan bergerak dalam situasi yang paling mendesak. Pada saat yang sama, di pintu masuk Blossom Heart Valley. Sejumlah besar sosok padat berdiri di depan mereka. Banyak rakyat jelata yang datang untuk mencari pengobatan melihat begitu banyak orang kuat dari sekte tersebut. Mereka semua ketakutan. Satu per satu, mereka berkumpul dan gemetar. Perbedaan antara orang yang berkultivasi dan orang yang tidak berkultivasi seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bagi seorang kultifator roh untuk membunuh orang normal tanpa kultivasi, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Meskipun semua sekte adalah orang benar dan tidak akan membunuh tanpa alasan, tetapi manusia memiliki ketakutan bawaan terhadap yang kuat, dan tidak dapat diubah. Semua pasien diundang ke lembah oleh para murid Blossom Heart Valley. Di pintu masuk lembah, sejumlah besar elit memblokir mereka. Di seberang, berdiri beberapa orang dengan ki yang kuat. Ada dua laki-laki dan satu perempuan. Mereka adalah wakil pemimpin sekte Three Items Diety Palace Xiangli, pemimpin sekte Colored Rock sekte Ki San Si dan Xiao Feng dari Smokey Win Valley. Mereka bertiga berusia paru baya. Mereka berpakaian dengan hikmat dan mengenakan pakaian sekte mereka sendiri. Wakil pemimpin sekte Tiga Item Istana Dewa Xiangli mengerutkan kening. Dia menatap pintu masuk lembah dengan sedih. Li Song, apakah kamu sudah memberitahu pemimpin sektemu? Cepat undang kami ke lembah untuk bertemu dengan pemimpin sekte Anda. Xiangli berteriak. Melaporkan kepada pemimpin sekte Xiangli. Tuan lembah kami telah berkultivasi tertutup selama berhari-hari. Tidak nyaman baginya untuk bertemu tamu. Li Song telah memberitahu guru Gui Mojue. Saya yakin dia akan segera datang ke sini untuk bertemu dengan semua pemimpin sekte dan tetua klan. Gui Mojue. Wajah Xiangli menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, pemimpin sekte dan tetua klan dari tiga sekte besar ada di sini secara pribadi. Lembah hati mekar Anda tidak mengizinkan kami masuk. Tapi Anda benar-benar mengirim Gui Mojue yang lemah untuk menyambut kami. Bukankah lembah hati mekar Anda terlalu sombong? Apakah Anda memandang rendah kami? 185. Orang-orang biasa mengatakan bahwa para praktisi Blossom Heart Valley berbelas kasih di hati mereka. Mereka adalah sekelompok orang dengan hati yang murni dan sedikit keinginan. Siapa sangka hari ini, Blossom Heart Valley Anda akan mengudara? Mungkinkah mereka semua adalah orang yang menipu dunia untuk mendapatkan ketenaran? Wanita parubaya dari Smokey Wind Valley, Xiao Feng, berkata dengan nada mengejek. Anda. Li Song bingung. Dia menatap wanita gemuk itu, mengatupkan giginya, menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya mohon penatua Xiao Feng untuk menarik kembali kata-kata kotor Anda. Lembah hati bunga saya tidak seperti yang Anda katakan. Kata-kata kotor. Heh, bukankah kamu yang kotor? Xiao Feng tidak peduli tentang apapun, dan langsung berkata, Lembah hati bunga Anda melindungi iblis, dan berkolusi dengan mereka. Saya tidak tahu apakah Anda sedang merencanakan sesuatu. Ha, dibandingkan dengan kotoran, menurutmu siapa yang lebih kuat? Jangan berani-berani menghina lembah hati bungaku. Li Song sangat marah hingga dia hampir meraung. Pada saat itu, semua orang dari Blosom Heart Valley meraung serempak. Jangan berani-berani mempermalukan lembah hati bungaku. Meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, kemampuan bertarung mereka tidak kuat, dan tubuh mereka lemah, keinginan mereka untuk melindungi sekte lebih kuat dari semua orang yang hadir. Ini adalah keluarga besar yang hangat. Mereka telah menganggap tempat ini sebagai rumah mereka sendiri, dan rekan-rekan murid ini adalah keluarga mereka sendiri. Menghina sekte itu sama dengan menghina keluarga mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Hampir semua orang maju selangkah, seolah-olah mereka akan mengambil tindakan jika Xiao Feng menghina mereka lagi. Melihat situasi ini, ekspresi Xiao Feng sedikit berubah, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Heh, orang-orang dari Blosom Heart Valley memiliki temperamen yang besar. Pemimpin sekte batu berwarna Kisanshi mendengus dingin, kami tidak mengatakan sesuatu yang salah, Anda menyembunyikan Dewa Pedang tanpa batas. Mungkinkah itu palsu? Jika bukan karena Blosom Heart Valley Anda yang mempraktikan pengobatan di masa lalu, menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, mengapa kami berbicara dengan Anda di depan pintu? Aku khawatir dia sudah menyerang dan membunuh kalian semua sebagai iblis. Ketika Kisanshi mengatakan ini, orang-orang yang disebut jalan lurus di sisi ini juga mendapatkan kepercayaan diri dan mulai menuntut. Itu benar, Dewa Pedang tanpa batas itu kejam dan tidak berperasaan, membunuh orang benar, ini tidak ditoleransi oleh surga. Kita harus menyerahkan Suyun. Sorak-sorai tidak ada habisnya. Karena sekte batu berwarna sangat percaya diri, maka lembah hati bungaku akan membuka pintu kita. Aku akan membiarkanmu masuk. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk memperlakukan lembah hati mekar saya seperti setan. Pada saat ini, suara tua terdengar. Semua orang mendonga dan melihat Guimojue berjubah putih, ditemani oleh beberapa murid, berjalan keluar. Itu Tuan Hantu. Tuan Hantu akhirnya ada di sini. Menguasai. Tuan, kamu akhirnya datang. Murid-murid blosom Hartfali sangat gembira dan berteriak. Wajah Guimojue menjadi gelap saat dia berjalan keluar dari kerumunan. Murid-murid yang memblokir pintu masuk lembah secara otomatis bubar. Ketika Guimojue muncul, Siang Li dan yang lainnya saling bertukar pandang, tapi tidak ada yang bersuara. Apa? Guimojue mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan mendengus. Semuanya, kenapa kalian tidak bicara? Apakah Anda pikir saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda? Jika Anda merasa saya tidak cukup memenuhi syarat, silakan pergi. Hari ini, Blosom Hartfali hanya memiliki saya, Guimojue, sebagai wakilnya. Suaranya tegas, dan tidak ada ruang untuk diskusi. Beberapa dari mereka tahu bahwa tidak mungkin bertemu dengan Tuan Lembah, jadi mereka menyerah. Penatua dari Smokey Winfali, Xiao Feng, berbicara lagi, karena Tuan Guimojue mengatakan demikian, kami tidak akan bertele-tele. Hari ini, saya berharap Tuan Guimojue dapat menyerahkan seseorang, dan itu adalah Suyun. Saya percaya bahwa Tuan Guimojue telah mendengar tentang masalah ini. Suyun berkolusi dengan spirit demons. Tentu saja, terlepas dari apakah dia berasal dari benua iblis atau berkolusi dengan roh iblis, tidak masalah. Membasmi roh iblis dan melindungi kedamaian benua bela diri langit adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang benar. Demikian pula, sebagai sekte yang benar, Blossom Heart Valley, saya harap semua orang tidak berkolusi dengan roh iblis dan segera menyerahkan Suyun. Bersekongkol dengan setan, berkolusi dengan setan. Guimojue menatap sekelompok orang itu, wajahnya dingin, dan mendengus, omong kosong. Anda mengatakan bahwa Suyun berkolusi dengan iblis, lalu keluarkan buktinya, jika Anda tidak memiliki bukti, jangan fitnah saya. Kami tidak punya bukti, tapi Tuan Guimo bisa meminta Suyun untuk keluar dan menghadapinya. Iya, kita membutuhkan Suyun untuk secara pribadi berdiri di depan kita, kita perlu menganalisis atribut spirit Ki-nya yang mendalam, jika dia benar-benar bukan iblis, maka tubuhnya pasti tidak memiliki Ki-iblis yang unik untuk seorang pembudidaya iblis. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Suyun tidak bersalah, biarkan dia keluar. Kata Xiangli. Tolong minta Tuan Guimojue untuk keluar, jika tidak. Kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Teriaki Sansi. Kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Minta Tuan Guimojue untuk segera menyerahkan Suyun. Minta Tuan Guimojue untuk menyerahkan Suyun, jika tidak kita tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Orang-orang dari tiga sekte semuanya berteriak, sikap mereka tegas, nada mereka pantang menyerah. Guimojue mengerutkan kening, hatinya menjadi lebih dingin. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang ini, mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk Blosom Heart Valley untuk menyerahkan Suyun. Mereka hanya menginginkan Suyun, setan atau setan Ki apapun, mereka tidak peduli. Sekelompok orang sok suci, jika Tuan Suyun benar-benar keluar, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Guimojue bergumam. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid di sampingnya bertanya. Mau bagaimana lagi? Guimojue berkata dengan lembut, para tetua klan saat ini sedang menyempurnakan pil untuk Nona King R, kita hanya bisa menyeretnya keluar, dan menunggu tetua klan keluar. Dipahami. Murid itu berkata, tetapi matanya masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun penanggung jawabnya adalah Guimojue, kultifasi Guimojue tidak tinggi, bagaimana dia bisa bertarung melawan tiga tetua klan. Orang-orang dari koloret roksak, Smokey Wind Valley dan Three Items Deity Palace masih berteriak, Blossom Heart Valley tidak bergerak, menyebabkan Siang Lee dan yang lainnya menjadi tidak sabar. Mereka bertiga diam-diam saling memandang, lalu Siang Lee berbicara. Tuan hantu, jangan bertele-tele. Apakah Anda akan menyerahkannya atau tidak? Kami tidak punya banyak waktu, tolong beri kami jawaban secepatnya. Siang Lee berteriak dengan suara rendah. Su Yun adalah limitless, dan berita tentang dia berada di Blossom Heart Valley telah menyebar. Mereka dianggap sebagai gelombang awal, dan tidak tahu berapa banyak tiran yang sedang dalam perjalanan ke Blossom Heart Valley, mereka hanya bisa menggunakan yang terpendek. Waktu untuk menemukan Su Yun, hanya pada saat itulah mereka dapat berharap untuk mendapatkan harta karun padanya. Begitu sekte super tiba, mereka tidak akan mendapat bagian. Tiga sekte telah membahas, Batu Abadi, Kekuatan Gaib Raja dan Kristal Surgawi akan dibagi rata, jika tidak ketiga sekte tidak akan bersatu. Su Yun adalah tamuku yang terhormat di Blossom Heart Valley, bagaimana kita bisa menyerahkannya. Artinya, Tuan Gui tidak mau menyerahkannya. Gui Mojue tidak mengatakan apapun. Kalian berdua, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, cepat bawa dia. Jika tidak, sekte lain akan mengirim orang, itu tidak baik. Xiao Feng berkata dengan lembut kepada yang lain. Ya. Kisansi menganggupkan kepalanya, lalu melangkah maju dan berteriak, karena Tuan Gui tidak memberi kita jawaban, maka, demi keamanan benua bela diri langit, demi keselamatan warga, demi kedamaian sekte-sekte yang saleh. Kita hanya bisa menyinggung lembah hati bunga. Mendengar itu, Gui Mojue terkejut, apa yang kalian coba lakukan? Jangan bilang kamu ingin menerobos masuk ke lembah. Karena sudah begini, kita tidak punya pilihan. Kami telah menyinggung Anda. Kata Siang Li. Murid-murid, dengarkan. Xiao Feng sudah berteriak. Ya, orang-orang di Smokey Wind Valley berteriak serempak. Pada saat itu, kedua belah pihak siap bertarung. Suasana menjadi semakin serius, situasinya menjadi semakin tegang. Beberapa orang telah mengacungkan senjata mereka dan mengaktifkan teknik mistik mereka. Jejak niat membunuh melintas melewati mata Xiao Feng, dia berteriak dengan keras, dengarkan perintahku, besiaplah. Apakah kalian mencoba bersikap kejam di Blossom Heart Valley? Saat itu, suara yang sangat dingin keluar dari dalam lembah. Semua orang terkejut, dan kemudian menoleh untuk melihat sumber suara. Orang-orang yang memblokir pintu masuk lembah tiba-tiba menjadi gelisah, dan kemudian secara otomatis terbelah. Seorang pria mengenakan pakaian ahli pedang hitam pekat berjalan keluar dengan ekspresi dingin dan sepasang mata dingin. Dia memiliki sarung pedang di punggungnya, kedua tangan memegang pedang, satu hitam dan satu hijau, niat pedang ditembakkan ke segala arah. Dia berjalan, mantap, tenang, tanpa sedikitpun kepanikan. Su Yun. Tak terbatas. Hati orang-orang di luar semuanya melonjak. Tatapan kisansi, Xiangli dan Xiao Feng semuanya tertuju padanya pada saat pertama. Su Yun keluar. Su Yun. Apakah dia Su Yun? Dia tidak terlihat tua. Seniman bela diri dengan kultivasi tinggi akan mengubah penampilan mereka. Hanya karena terlihat muda bukan berarti mereka muda. Apakah dia yang membunuh tetua klan agung dari sekte pedang abadi dan keluarga Su di puncak Wu Suangjue? Orang yang mencuri Monarch Occult Force. Aku dengar dia membunuh jiwa darah klan iblis dan menyelamatkan Akademi Bintang Ungu. Itu palsu, dia jelas berkolusi dengan klan iblis. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan demonik kidarinya? Dan Kiroh mendalamnya sangat aneh, saya belum pernah merasakan atribut roh Ki yang mendalam sebelumnya. Apakah itu efek dari Monarch Occult Force? Titik. Orang-orang dari tiga sekte sedang berdiskusi, dan suara orang-orang yang berceloteh tidak bisa berhenti. Suasana tegang pun berkurang. Tuan Suyun, kenapa kamu keluar? Melihat Suyun berjalan keluar, Guimojue terkejut beberapa saat, lalu dengan cemas menyambutnya, dan berkata dengan cemas, cepat kembali, aku akan menyelesaikan masalah di sini. Tidak dibutuhkan. Suyun memandang Guimojue, lalu melangkah maju, dan berjalan di depan kelompok itu. Dia terdiam, dan menikam kedua pedang di tangannya ke tanah, dan menatap dingin pada semua orang. Aku, Suyun, ada di sini. Dan izinkan saya memberitahu semua orang di sini, saya bukan roh iblis, saya Suyun. Demikian pula, saya tanpa batas, dan sampai sekarang, saya telah membunuh lebih dari tiga pembudidaya alam jiwa-jiwa, dan semua orang didaftar buronan dan di bawah semuanya telah dibunuh oleh saya, meskipun kultivasi saya tidak tinggi, tetapi itu tidak. Bukan berarti saya lemah, dan metode saya lemah. Semuanya, jika Anda berpikir bahwa Anda memiliki kemampuan untuk merebut kristal surgawi, kekuatan gaib raja dan batu abadi dari tangan saya, maka lakukan gerakan Anda, tetapi sebelum itu, saya akan mengatakan ini terlebih dahulu. Dia mengangkat matanya yang dingin, dan menatap Xiao Feng, Kisan Xi dan Xiang Li. Siapapun yang berani bergerak, tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Aku, Suyun, pasti akan membunuhnya. Ki pembunuh yang padat dan menyeramkan mengikuti kata-katanya dan menyebar seperti riak. Kata-katanya seperti pisau, menusuk ke dalam hati semua orang, menyebabkan semua orang menggigil tak terkendali. Bahkan orang-orang di Blossom Heart Valley tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seberapa jahat seseorang untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Wajah Xiao Feng dan dua lainnya pucat pasi, pikiran mereka bergetar.